Tentara wajib membela rakyat, karena tentara adalah tentara rakyat, harus menunggal dengan rakyat. Saya Bridgen Junior Penilaan, sangat tidak suka perilaku yang sombong. Baik saudaraku, ya salam khormat buat semuanya. Jadi ini ada surat, ya ini ada surat ini. Wah ini bergetar juga ini, ya kan? Saya bacakan dulu sih surat, sampai kecamata dululah. Ya. Ini kawan. Nih. Disadur dari metroonline.com, ya online NTT. Dengan judul, Brigadir General TNI Junior Penilaan, kirim surat Koka Polri General Listio Sigit. Isinya mengejutkan. Inspektur Kodam atau Irdam Merdeka, Brigadir General atau Brigjen TNI Junior Tumilaar, mengirim surat Koka Polri General Listio Sigit Prabowo. Surat itu, sebuah bentuk protes setelah salah satu personil badan pembina desa atau babinsa didatangi personil brimo polri. Hal itu terkait pembelaan sambabinsa kepada warga bernama Ari Tahiru 60 tahun, 67 tahun, yang tanahnya disebut disorobot PT Ciputra Internasional. Surat yang ditulis Brigjen TNI Junior itu juga ditembuskan ke Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kepala Staf Angkatan Darat Kasat, General Andika Perkasa, dan Panglima Kodam Merdeka, Maijen TNI Wanti Waradei Franky Mamamahit. Brigadir General TNI Junior tidak terima ketika sang babinsa membela rakyat kecil. Berkonsekuensi harus dipanggil Polresta Manado. Dan Ari yang merupakan warga buta huruf harus ditangkap aparat. Dia pun menulis surat di Kota Manado pada tanggal 15 September 2021 yang ditujukan kepada orang nomor satu di Polri. Brigadir General TNI Junior merupakan Abituren Akademi Militer atau AKMIL 1988 yang merintis karir di TNI Angkatan Darat dari Korps, Zeni. Beliau pernah menjadi Komandang Kodim 021 atau Tapanuli Tengah. dan Staf Khusus Direktur Sini Angkatan Darat atau Dirjian. Kepala Penerangan, Komando Daerah Militer KPM dan 13 Merdeka. Letnan Kolonel Johnson MC Torus membenarkan surat terbuka yang ditulis tangan oleh Brigadir General TNI Junior itu. Berikut isi surat terbuka. Salam sinergitas TNI Polri dan salam presisi. Saya bersurat dimotivasi oleh kebenaran berdasarkan keutuhanan Allah yang Maha Esa, Maha Kasih yang bernama Yehua. Saya Brigadir General TNI Junior Tumilaar Irdam 13 Merdeka memberitahukan dan bermohon agar Babinsa, bintara pembina desa, jangan dibuat surat panggilan Polri. Para Babinsa itu bagian dari sistem pertahanan negara di Darat. Para Babinsa diajari untuk tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Bahkan wajib mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Kami beritahukan kepada Bapak Kapolri bahwa ada rakyat bernama Bapak Aritahiru, rakyat miskin dan butahuruk berumur 67 tahun, ditangkap ditahan karena laporan dari PT Ciputra Internasional atau Perumahan Citralen. Bapak Aritahiru sampai surat ini dibuat masih ditahan kurang lebih setengah bulan. Juga Bapak Aritahiru ini pemilik tanah waris yang dirampas atau diduduki PT Ciputra Internasional atau Perumahan Citralen. Memang beberapa penghuni anggota Polri. Bapak Aritahiru sebagai rakyat minta perlindungan Mbak Binsa. Itupun Mbak Binsa kami pun dipanggil Polri atau Polresta Manado. Selain itu, Pasukan Brimopolda Sulawesi Utara bersenjata mendatangi Mbak Binsa kami yang sedang bertugas di tanah Bapak Edwin Lomban yang sudah ada putusan Mahkamah Agung nomor 3030K tahun 2016. Atas laporan PT Ciputra Internasional atau Perumahan Citralen, Polresta Manado membuat surat panggilan kepada Mbak Binsa. Akhir kata, Demi Allah yang Maha Esa, Maha Kasih, Mari kita bela rakyat miskin atau kecil dan jangan bela perusahaan yang merampas tanah-tanah rakyat. Terima kasih. Semoga diberkahi Allah, Yehua, Saya Tentara Rakyat, Junior Tumila Ar Brigadir General Teni, Tombusan Panglima Teni, Kasat, Panglima Kodan 13 Merdeka, James Tuo atau pengacara Arita Hiru dan Edwin Lomban, Ibu Brigita H. Lasut. Weh, weh, sangat. Ini General Rakyat, Tentara Rakyat, Salam Hormat General, Salam Hormat, ini, Tentara Rakyat, General Rakyat, yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kaum kapitalis ragus. Salam Hormat General. Wah, setelah sinur saya, abang saya, bapak saya, General Polisi, Napoleon Bonaparte, trending, karena, ya, mencegah adanya penistahan agama di negeri ini. Weh, muncul lagi Brigadir General Teni, Junior Tumila Ar, sinur saya, abang saya, bapak saya, Salam Hormat. Ini Tentara Rakyat, kawan. Inilah yang dimaksud Tentara General Sudirman. Inilah doktrin General Sudirman, kawan, biar tahu. Ya, inilah yang betul-betul membela rakyat. Inilah yang betul-betul tentara untuk rakyat, untuk negara, bukan untuk kepentingan sekolah pokoran. Ya, dan kepada saudara-saudaraku, rekan-rekanku, ya, Teni maupun Polri yang masih aktif, agar tetap menjaga soliditas, agar tetap menjaga integritas, agar tetap bersatu. Ini, jangan berikan peluang dihadapan rakyat, bahwa kalian itu ada perpecahan, gara-gara, hal-hal yang seperti ini. Bayangkan, sangat memalukan. Ya, polisi bersenjatan datangi, Mbak Binsah. Ini bisa memicu hal-hal yang jauh lebih luas. Ini bisa memicu hal-hal yang lebih luas. Salih menghargai lah kalian kalau masih aktif. Saya rakyat sekarang berhak mengkritik kalian semua. Jangan tunjukkan di depan rakyat. Jangan. Jangan sampai memicu yang lain, yang jauh lebih besar. Ya, ini peringatan dari rakyat Indonesia. Jangan tunjukkan di depan rakyat Indonesia. Lihat di media sosial bagaimana citara-citara kalian. Ya, jangan tunjukkan apalagi menjumpuk Mbak Binsah bawa-bawa senjata begitu. Jangan. Dan saya juga berharap kepada saudara-saudaraku, rekan-rekan, TNI, Polri yang masih aktif, jika ada permasalahan begini, karena sudah banyak yang masuk di WA saya terkait masalah ini, terkait masalah Mbak Binsah, katanya dijemput pakai senjata oleh Brimo, Polri, Polri, saya sampaikan kepada rekan-rekan, TNI, maupun Polri yang masih aktif, dimanapun saudara berada. Serahkan permasalahan ini kepada pimpinan yang ada di wilayah. Jangan mau lebar kemana-mana. Ya, semoga ini, kesalahpahaman ini bisa segera diredam. Ya, sekali lagi, ini penekanan, kenapa saya pernah menjadi kemandang pasukan? Saya pernah berada di posisi di mana terjadi salah paham TNI, Polri, yaitu waktu saya jadi kemandang pelotong di Kostrat, 501 Madiun, tahun 2001. Kalau ada yang tahu peristiwa Madiun 2001, namanya apa? Jumat, Sabtu, kelabuka apa itu? Berapa korban? Ya, antara TNI dan Polri, antara mantan pasukan saya, karena salah paham, tidak baik, tidak enak. Jadi, saya punya pengalaman yang tidak enak pada saat memimpin dulu sebagai kemandang peloton. Ya, dan itu carut-marut, akhirnya bisa diredam. Jadi, itu kepada saudara-saudaraku yang masih aktif di TNI maupun Polri, jangan cepat ada yang panas. biarkan permasalahan ini, serahkan kepada pimpinan di wilayah yang sedang terjadi kesalahpahaman ini. Di luar itu, tetap, saya berharap sebagai rakyat, dan juga memohon sebagai rakyat, agar soliditas TNI Polri tetap dijaga. Tetap dijaga. di mana pun berada. Ini saja pesan saya, saudaraku. Dan kepada saudara-saudaraku sesama anak bangsa Indonesia, tolong saya lihat di grup-grup, di media-media, sudah saling mengumpul-ngumpulri. Sudah saling mengumpul-ngumpulri, jangan kawan. Semoga kesalahpahaman ini bisa segera diredam. Apalagi ini, merinding saya membaca ini, suratnya, sinur saya, abang saya, bapak saya, Brigadil Janteni Junior Tmilaar mengatakan, kita tentara rakyat. Itu doktrin Jenderal Sudirman, jangan sampai hilang, selama bangsa ini tegak. Ini saudara-saudaraku, ya ini penekanan saja yang saya sampaikan. Jangan berikan peluang kepada mereka-mereka, sekelompok orang, untuk mau mengadu domba TNI maupun pulri. Ya, jangan. Ya, jadi permasalahan ini biarkan diselesaikan internal di wilayah masing-masing. Jadikan ini sebuah pelajaran. Jadikan ini sebuah pengalaman. Jadikan ini ada hikmahnya semuanya. Ya, jangan sampai melebar ke sana kemari. Karena ini saya lihat di grup GWA ini, waduh, saya akan mempanas-panasin. Ya, ya, mulai saya akan mempanas-panasin. Jadi saya berharap penekanan lagi, saya lebih mendekankan lagi, karena saya pernah mengalami hal yang sama. Kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat, TNI maupun pulri yang masih aktif, agar tetap bisa menahan diri dengan adanya peristiwa ini, biarkanlah ini diselesaikan di tingkatan pimpinan di wilayah masing-masing. Biarkan. Yang jelas, sudah kita perdengarkan di sini, tentara rakyat adalah tentara yang serantiasa dekat dengan rakyat. Dan saya juga berharap, polisi yang baik adalah polisi yang serantiasa mengayomi rakyat. Dan saya tahu, banyak sekali polisi yang melakukan itu. Banyak. Karena saya masih sering komunikasi, baik kepada senior, maupun mantan-mantan anggota, dan maupun yang pernah tugas bersama saya, baik di TNI, maupun di BRIMOB. Saya masih sering komunikasi. Jadi jika ada hal-hal yang seperti ini, biarkanlah mereka selesaikan di instasinya, di wilayahnya masing-masing, dan tidak melebar. Dan yang terakhir, salam hormat kepada senior saya, aban saya, bapak saya, Brigadil General TNI Junior Tumilaar, karena tetap berpegang kepada prinsipnya sebagai tentara rakyat. Demikian, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati, Bineka Tunggal Ika, Pancasila ideologi negara kita, mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.